Intro 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 Hi everyone, selamat datang kembali di channel saya dan ini adalah Rocksastra Yeay Oke everyone, terima kasih banyak terima kasih telah menonton video ini saya tidak bersendirian Hai Stika, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mister Oke Mistika, aku denger kabar kamu kemarin baru jalan-jalan ya? Ya dong Jadi mana sih Mistika jalan-jalannya? Aku tracking loh Mister Salah siapa? Itu pertanyaan utamaku Salah siapa? Salah siapa? Itu kan tracking itu cukup berbahaya kalau kamu melakukan sendiri ya, apalagi kamu perempuan Itu tujuanku biar dilindungi gimana gitu ya Mister Biar ada yang melindungi ya Ya dong, itu yang kebutuhkan Mistika makin hembar Bener lo tracking itu Mister Bener, apalagi berdua ya Enggak sendiri ya Hahahaha Kesesat ada yang memenuhi nih makanya Mistika, nah kalau ngomong-ngomong tracking ternyata di Malaysia juga itu ada sebuah arena tracking atau jalur tracking Namun di sebuah hutan Hutan? Hutan negara namanya Hutan negara? Ya, hutan negara lucu ya namanya hutan negara Indonesia lucu itu Itu sangat lucu Itu bukan hanya lucu ya guys Jadi ketika saya bilang itu lucu ya Itu sangat lucu ya Hutan negara Jadi disana tuh banyak sekali orang-orang yang tertarik untuk melakukan tracking disitu Dan itu bukan hanya orang Malaysia Namun bule banget banget datang ke Malaysia Hanya buat tracking di hutan negara Secantik apa coba Se-exotis apa sih hutan negara Malaysia ini Membuat orang Keep coming to come and tracking there Everyone without ever do Inilah hutan negara Malaysia Wow Satu, dua, tiga Taman Negara The oldest jungle in the world Hari ini kami di Taman Negara Kami hanya melakukan trek 2 hari Dan itu sangat hebat Wow The oldest jungle in the world Taman Negara So I just came from Taman Negara Which is the oldest jungle in the world The oldest jungle in the world Taman Negara I like it a lot Wow We did a two day trek And then some smaller walks Easier It's nice, it's beautiful Taman Negara I loved it, I really loved it Because for me it was the first time I went like into the jungle I've seen jungle before But I never like hiked in it Wow 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 And then across the river you have the national park And on the other side And on the other side there's like a little village where you have all the guest houses And where you stay The guest house you gotta add down Yeah, Taman is basically just a village Which seeks to access just for the tunnel There's plenty of accommodation there And some restaurants as well Wow Wow I think there's nothing like a bar or a pub You can go to in the evening It's dry so you can get no alcohol Yes, for sure If you need a whiskey after your trek It's a lot, safe It's a lot of people than you would expect from your jungle dreams But it's beautiful The first part next to the entrance of the Taman Nagoa where we are right now And next to the canopy walkway It's quite touristy I think if you go further into the jungle You can see maybe a bit more Oh, interesting It's interesting The jungle is 4,000 square meters So it's a pretty vast jungle And once you get off the actual trek You have a map But once you get off the track Yeah, it's very untouched Yes, we went without a guide I was quite doubtful about it But I think you should do it without a guide Without a guide They do it even without a guide Trudy has his own yellow side And you just get to Taman Nagoa And lodge itself So they vary You can trek for short walk Which is 5k Or you can do a canopy walk Which is one of the highest canopy walk Oh, this is the canopy walkway Or you can trek Oh my god Interesting It's interesting with that Mostly European And they were there for one reason To trek here Nobody showers Nobody cleans Everybody just eats Treks Sleeps It's a good place if you like trekking Mostly Europeans come here Just relax If you wanna chill If you wanna feel the rainforest How we feel the natural This is the place to be If you want to feel the nature of your heart Now prepare a hero A lot ofpleком Wow To make a dream You want to feel theinstrument You want to feel the answer You want to feel the truth Okay Ok, Mistika Oh, I'm surprised Kenapa ya, apa namanya, hebatnya lagi nih Mistika Disediakan akomodasi yang sangat komplit buat orang-orang Ada homestay juga, kemudian ada boat Kalau kamu mau melewati jalur sungai Kemudian ada, apa namanya, disediakan juga Beberapa tempat untuk kamu berhenti untuk take rest Wow, dan some of them take two days Gak mandi, gak apa, just blend with the nature Oh my God, that's interesting, something interesting Buat orang-orang luar sana, you know Mistika Dan aku penasaran banget, isi daripada Ataupun koleksi daripada Taman Negara Bukan hutan negara ya, tapi Taman Negara Malaysia Ini apa aja sih guys, coba kita find out di video berikut ini ya Satu, dua, tiga Alam layar Taman Negara adalah kawasan terpelihari yang tertua di semenanjung Malaysia Oh, oh Ia dilindungi sejak 1939 dan merupakan warisan semula jadi yang tidak ternilai Look at that trees Oh my God Taukah anda, Taman Negara bersaiz hampir enam kali lebih besar daripada Singapura Ia terletak di negeri Pahang, Kelantan, dan Terungganu Tiga negeri Sebahagian besar Taman Negara terletak di bawah ketinggian 300 meter Dan hutan tanah rendah ini menjadi habitat kepada pelbagai flora dan fauna Malaysia Taman Negara terletak di negeri Wow Pohon berbunga 14.500 pohon berbunga Pohon berbunga Wow, baik juga ya Ini Malaysia Ini Malaysia Tiger Aku kira Malaysian Tiger udah fading kanannya story gitu loh Karena kan masih ada ya Menerokai Taman Negara diantun Pembeli gambaran sekilas ke alam silam So peaceful, Miss Tidak Pokok neram diliputi ratusan epifrit di sepanjang sungai Lihatlah burung-burung dan mamaknya di hitamnya Oh my god Untuk ini mendapat namanya kerana tangannya yang berwarna putih Walaupun badannya berwarna hitam atau kuning air Best collections of Taman Negara Taman Negara mempunyai rangkaian sungai yang berselirat Masya Allah Oh Di tebing sungai kita dapat lihat kupu-kupu minum daripada lopak Hanya rap air meniru Masya Allah Oh Cantiknya Air belebihan akan dipancat keluar dari abdomennya Oh 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 Kupu-kupu raja buruk jantan adalah antara kupu-kupu tercantik di hutan Malaysia Oh my god Dan tahukah anda Ia merupakan kupu-kupu kebangsaan negara Wow 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 Ada banyak denai di taman negara Amati keindahan sekeliling dan anda mungkin ternampak kehidupan yang menanjutkan Ini kan Robin tadi dibilang Iya Wow Lutung-lutung bercelak Lutung ya Cicak pokok tanduk Wow Mentadak orkid Di sini anda dapat melihat pelbagai kulat Kulat Oh Jamur Ia memainkan peranan penting sebagai pengurai dan pengintas mula tumbuhan dan haiwan yang telah mati Taman negara hanya didiami oleh komuniti orang asli batik Yang telah hidup di situ secara turun-temurun sejak 2000 tahun yang lalu The local tribe Ya 200 tahun 2000 tahun Di hutan Malaysia, Mamalia besar suka dijumpai kerana sifatnya yang pemalu dan pandai menyama Keren banget Di taman negara, ahli konservasi menggunakan perangkap kamera untuk merungkai alam yang penuh rahsia ini Masya Allah Harimau Malaya Wow Tapi Tapi Malaya Harimau Kumbang Wow 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 They are real Kambing gurun gede banget Asyel elephant Wow kejam Dengan perangkap kamera Taman negara, kita dapat melihat burung kuang raya jantan yang memikat pasangannya dengan cara yang unik Wow Beautiful Wow Oh my god Taman negara adalah hub biodiversity yang amat penting di negara ini Cantik Hutan tropika seperti di taman negara hanya meliputi 6% pembukaan bumi Oh Namun, tahukah anda Taman negara membekalkan oksigen dan udara bersih untuk bumi kita Masya Allah Serta menyerap dan menyimpan gas rumah kaca Taman negara adalah antara kawasan semula jadi yang paling bernilai dan menakjubkan Bukan sahaja di Malaysia, malah di serata dunia Bila kita cinta, bila kita cinta, kita lindungi Betul Kita harus melindungi Hutan-hutan ya misteri, sama nasional Lihatlah itu Miss Dika Semua ciptaan Tuhan itu Masya Allah banget ya Keren banget Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang merusak Namun, semua ciptaan Tuhan itu benar-benar untuk kita semua gitu Dan yang merusaknya itu siapa? Jadi memang benar-benar membutuhkan Kita harus punya kesadaran sendiri Kita harus menjaga Melindunginya Hewan-hewan ini Kenapa? As I said, before that Aku nggak nyangka kalau Harimau Malaysia, Harimau Malaya itu benar-benar ada Dan Aku kira itu sudah kayak Legenda gitu loh seperti itu Kenapa? Karena Malaya, Malaya Malaya tajur, malaya tajur gitu kan Namun, itu masih ada Masya Allah Dan dari lihat video ini Yang bisa aku jadi no wonder ya Kebanyakan para wisatawan asing itu sangat menyukai Karena memang benar-benar eksotis Aku bilang Benar, aku juga heran loh Benar-benar lekat sekali alamnya Kaget aku di Taman Negara ini disebut sebagai The World's Oldest Rainforest Hutan hujan tropis Paling tua di dunia Oh my God Keren Parah, parah, parah Dan kalian orang Malaysia harus benar-benar jaga Dan kalian harus berharga Bagaimana cara kalian bangga Jaga hutan kalian jaga Ini benar-benar kekayaan kalian yang Tidak ternilai harganya Masya Allah Keren banget Wow, everyone We are so amazed to see this video It's so super beautiful Semoga ada kesempatan bisa kesana juga Mesti kayak trekking disana loh Kau aku tuh yang intinya apa Menjusuri sungai Dihanaik peraunya ya Dengar siapa? Hahaha Pangeran adem kayaknya Hahaha Bersedia ga? Aamiin Aamiin Hahaha Oke everyone That's all from us If you find this pretty good And if you find this pretty good Or bring it to thumbs up And if you're new to this channel Or bring it to the sky Super much love from Indonesia Catch ya Catch ya boy We want to be there Goodbye everyone Yeah